Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat datang di channel Gembala Kristus. Sebelumnya jangan lupa share video ini, dan bagi yang belum jangan lupa subscribe Gembala Kristus. Terima kasih. Shalom sahabat Gembala Kristus, saya yakin dan percaya apapun yang kita alami akhir-akhir ini mungkin membuat kita tidak nyaman, tetapi percayalah Tuhan Yesus selalu ada bersama kita. Amin. Oleh karena itu, dimanapun sahabat Gembala Kristus berada, kita mau memberikan yang terbaik. Mari sahabat Gembala Kristus, sesuai dengan topik kita, yaitu The Power of Prayer, jangan lupa untuk melakukan 3M. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita alami mujizat, kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Hari ke-17, judul renungan kita adalah mengandalkan Tuhan. Terdapat dalam Yeremia 17, ayat 5-8. Di dalam Yeremia 17, ayat 7, firman Tuhan berkata, Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jika kita memperhatikan situasi kondisi saat ini, apakah semakin baik atau buruk? Semakin hari, semakin banyak tantangan yang harus kita hadapi. Seperti masalah pekerjaan, kesulitan ekonomi, virus yang semakin mengancam kehidupan kita. Situasi dan kondisi ini membuat kita menjadi takut, kemas, dan khawatir. Hal itu terjadi karena kita hidup tidak mengandalkan Tuhan. Orang yang hidup yang mengandalkan Tuhan akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah, terdapat dalam Yeremia 17, ayat 8. Seseorang yang hidup yang mengandalkan Tuhan, tidak pernah terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Kita tidak perlu takut menghadapi goncangan. Jangan menyerah dan selalu semangat. Terima kasih sahabat kembala Kristus telah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.